Pengen tau, cara melipat rapi ribuan brosur dalam waktu singkat? Simak video ini sampai akhir ya, tapi sebelum itu, bumper dulu! Hai Maxivers, Tita Andira disini, selamat datang lagi di channel MaxiPro Indonesia. Pasti banyak banget kan dari kalian yang lagi bingung bagaimana cara melipat kertas, brosur, dan undangan dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi jika ditambah orderan kalian itu banyak, dan waktu pengerjaan pun sangat singkat. Jika melipat kertas, brosur, undangan, dan lainnya secara manual, pastinya waktu yang kita butuhkan akan lebih banyak. Belum lagi, jika hasil lipatan yang gak rapi, dan akhirnya membuat customer komplain hingga meminta ganti rugi produk yang rusak. Tenang, di video kali ini kita akan membahas mesin paper folding 384SA. Kalian pastinya belum tahu kan, apa itu mesin paper folding 384SA? Jadi, mesin paper folding 384SA adalah mesin lipat kertas heavy duty, di mana mesin ini dapat melipat kertas dengan sangat presisi, dengan kuantitas yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke bagian review dari mesin ini. Pada dimensinya sendiri, mesin ini memiliki panjang 98 cm, lebar 84 cm, tinggi 125 cm, dengan berat mesin sekitar 173 kg. Tentu mesin ini termasuk mesin berat dengan build quality yang sangat pokok, seperti mesin heavy duty pada umumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemampuan dari mesin ini. Mesin ini memiliki fitur-fitur yang sangat menarik, yang memungkinkan mesin ini dapat melipat kertas dengan performa yang sangat baik. Kemampuan yang pertama yaitu kompresor orient japan. Pada mesin lipat, terdapat dua macam sistem input kertas, yaitu yang pertama menggunakan roda dorong, yang kedua menggunakan kompresor. Keuntungan jika kita menggunakan kompresor itu adalah, kita lebih mempunyai banyak varian kertas dan ketebalan kertas dalam lipatan, seperti art paper, HVS, tanpa ada double sheet. Untuk cara kerjanya adalah, kompresor menyiupkan angin, sehingga kertas yang sudah ditumpuk ini akan mengangkat. Dan kemudian ada dua belt yang berfungsi mengantarkan kertas untuk masuk ke dalam mesin. Dan di tengah kedua belt ada vakum yang berfungsi untuk menarik kertas pada kedua belt. Jadi, bisa dibilang komponen kompresor ini termasuk komponen utama di mesin ini. Dan lagi, mesin ini menggunakan kompresor merek Orion yang sudah terkenal kehandalannya. Yang tak kalah menariknya, mesin ini dapat melipat kertas hingga lipatan yang sangat kecil dengan lebar hasil lipatan minimal 2 cm. Nah, biasanya lipatan ini digunakan untuk lipatan buku panduan obat-obatan di bidang farmasi. Banyak klien kami dari bidang farmasi yang sudah menggunakan mesin ini bertahun-tahun, dan mesin ini masih berfungsi sangat baik lho. Kemampuan yang kedua yaitu counter. Pada mesin ini juga mempunyai sensor counter yang berfungsi sebagai sensor untuk mengetahui jumlah kertas yang telah terlipat. Tidak hanya itu saja, sensor kertas ini juga berfungsi sebagai penahan kertas agar saat proses lipatan kertas, input kertasnya tidak double seat. Nah, ini yang sering terjadi di mesin lipat yang sistem inputnya menggunakan roda dorong. Apalagi media yang dilipat adalah ad paper. Kemampuan yang ketiga yaitu buckle. Di mesin ini mempunyai 4 buckle. Ini adalah buckle 1, buckle 2, buckle 3, dan buckle 4. Fungsi dari buckle adalah untuk menentukan banyaknya lipatan di mesin ini. Dikarenakan mesin ini mempunyai 4 buckle, artinya maksimal lipatannya ada 4. Arti maksimal 4 lipatan seperti ini. Saya akan kasih contoh maksudnya maksimal 4 lipatan ya. Ini adalah contoh lipatan pertama yang menggunakan buckle 1. Kemudian ini adalah lipatan kedua menggunakan buckle 2. Ini adalah lipatan ketiga menggunakan buckle ketiga. Dan yang terakhir, ini adalah lipatan keempat menggunakan buckle 4. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, yang saya jelaskan tadi adalah bila kita menggunakan 4 lipatan. Apabila jika kalian menginginkan 1 lipatan seperti ini saja, juga bisa. Jadi, yang kita gunakan hanya buckle nomor 1. Dan buckle nomor 2, 3, dan 4 tidak perlu digunakan dengan cara menutup buckle tanpa harus melepas buckle-nya. Kemudian, untuk kemampuan yang keempat yaitu input kertas. Untuk dimensi input kertas sebelum dilipat yaitu maksimal 38 cm x 52 cm, minimal 9 cm x 12 cm, dan dimensi kertas setelah dilipat maksimal 38 cm x 26 cm, minimal 6,5 cm x 2 cm. Untuk kemampuan yang terakhir yaitu opsi output kertas. Standar dari output kertas ini adalah susun sirip seperti ini. Tapi, ada juga lho aksesoris yang bisa Anda beli sebagai tambahan yaitu output kertas yang disusun berdiri seperti video berikut ini. Pada mesin paper folding, 384TSA mempunyai fitur-fitur di antara lain power supply switch yang berfungsi sebagai tombol on-off pada mesin. Air pump switch yang berfungsi sebagai tombol pemberi angin dan penyedot kertas. Electric motor switch yang berfungsi sebagai pengontrol daya yang dibutuhkan untuk menjalankan peralatan. Speed adjustment switch yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan putaran roda peralatan. Agent stop switch yang berfungsi untuk tombol darurat. Locking handle yang berfungsi untuk mengatur tekanan penyedot kertas. Air volume adjustment switch yang berfungsi sebagai pengatur tekanan angin. Adjustment switch yang berfungsi untuk mengatur sudut antara kertas dan roll lipatan yang dapat diubah. Mesin ini juga memiliki tuas pemutar motor manual yang berfungsi sebagai pemutar roda peralatan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mengoperasikan mesin ini. Setelah medianya sudah siap, kita nyalakan mesin paper folding 384TSA dengan menekan tombol power. Kemudian, kita taruh media yang akan kita lipat di meja input seperti berikut. Namun, sebelum melakukan pelipatan, pastikan dulu ukuran lipatan kalian sudah kalian tentukan ya. Dan kalian sudah mengatur ukuran di setiap buckle. Kemudian, setelah buckle sudah diatur, kita geser pengunci kertas yang berada di samping kanan dan kiri agar saat melakukan pelipatan kertas tidak bergeser dan pada saat diberi angin, kertas masih tertata rapi. Kemudian, kita atur penahan kertas agar pada saat proses pelipatan kertas yang masuk tidak double dengan cara memutar baut yang ada di atas sini. Dan, buat jarak yang jauh antara penahan kertas depan dan belt roda kertas. Kemudian, ambil sembar kertas untuk dilipat. Masukkan di antara pembilang pemblokir kertas depan dan roda penyedot kertas. Kemudian, putar baut yang ada di atasnya. Agar mengunci kembali. Setelah melakukan penyetelan penahanan kertas, kita rapikan kembali kertasnya. Barulah kita nyalakan tombol pump agar angin dan penyedot kertas menyala. Kemudian, kita nyalakan tombol motor agar roda penyedot kertas berjalan dan kertas pun masuk secara satu persatu. Dan, jika kalian ingin menambah kecepatan pemutaran roda penyedot kertas, bisa dengan cara memutar tombol speed adjustment switch sesuai dengan kebutuhan kalian. Tidak membutuhkan waktu yang lama, media yang kita ingin lipat pun sudah terlipat dengan rapi dan seragam. Karena, memang mesin ini bisa melipat hingga 22 ribu lembar per jamnya dengan ukuran kertas A4. Nah, cukup mudah kan cara mengoperasikan mesin ini? Gimana nih Maxiverse menurut kalian tentang mesin ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan, buat kalian yang punya pertanyaan tentang mesin ini atau mesin lainnya, silakan tulis komentar juga ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian agar tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Terakhir, nama saya Tita Andira, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!